Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 18 November 2024 mengajukan tiga syarat utama untuk penyelesaian konflik dengan Hisbullah. Syarat itu diutarakannya dihadapan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Gnesset. Dikutip dari Anodol Ajansi, Netanyahu menyebut konflik saat ini sebagai bagian dari perang di tujuh front. Hal itu lantaran Israel berperang di Gaza, tepi barat, Lebanon, Yemen, Irak, Iran, dan Suriah. Meski begitu, Israel mengajukan syarat-syarat untuk menyelesaikan konflik dengan militan Lebanon. Netanyahu meminta pemisahan Hisbullah dari perbatasan utara Israel. Kemudian Perdana Menteri Israel itu juga menginginkan penutupan jalur suplai persenjatan Hisbullah dari Suriah. Sedangkan syarat ketiga adalah kebebasan bagi militer Israel untuk bertindak di Lebanon Selatan.